Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang kembali di Tekno Media Channel Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang Cara memasukkan ayat Al-Quran ke Microsoft Word Sekarang ini masih banyak orang-orang yang belum mengetahui Bagaimana cara untuk memasukkan ayat Al-Quran ke dalam Microsoft Word Padahal cara tersebut sangat berguna Dan juga sangat bermanfaat untuk orang yang memiliki profesi sebagai seorang guru agama misalnya Nah maka dari itu pada video ini Saya akan memberikan ataupun membagikan tutorial Cara memasukkan ayat Al-Quran ke dalam aplikasi Microsoft Word Dengan cara yang sangat mudah Cara memasukkan ayat Al-Quran ke Microsoft Word Dapat kalian melakukan dengan dua cara Yaitu yang pertama dengan menggunakan add-in atau aplikasi tambahan Dan juga dengan mengakses website Nah yang pertama kita akan coba melakukan dengan cara menggunakan add-in atau aplikasi tambahan Nah sebelum itu kalian harus men-download terlebih dahulu add-in untuk ayat Al-Quran Untuk linknya bisa kalian cek di bagian deskripsi Nah setelah kalian mendownload aplikasinya Maka selanjutnya ikuti langkah berikut Yang pertama kalian perlu masuk ke dalam folder di mana installer aplikasi tersebut berada Kemudian klik kiri sebanyak dua kali pada installernya Maka selanjutnya akan muncul kotak setup wizard Dan pada kotak tersebut silahkan klik next Berikutnya setelah itu silahkan klik tombol install Nah setelah proses menginstallnya selesai silahkan klik finish Nah dengan begitu proses menginstall add-in atau aplikasi tambahan Untuk memasukkan ayat Al-Quran ke Word sudah terinstall Nah berikutnya silahkan buka aplikasi Microsoft Word Setelah kalian membuka aplikasi Microsoft Word Berikutnya silahkan klik pada bagian add-ins Maka disini kalian akan bisa melihat add-ins dari Al-Quran Silahkan klik tulisan Al-Quran tersebut Kemudian pilih get Arabic or translation Al-Quran Nah kemudian akan muncul kotak selek surah dan ayat Kalian bisa mencentang pilihan translation Dan pada menu surah kalian bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kalian Begitupun dengan ayat Misalnya kita pilih surah Al-Fatihah ayat 2 Dan pada terjemahannya kalian bisa mencentang Indonesian Atau bahasa Indonesia Setelah itu terakhir silahkan klik ok Dan inilah hasil ayat Al-Quran Yang berhasil dimasukkan ke lembar kerja Microsoft Word Menggunakan add-ins atau aplikasi tambahan Cara kedua untuk memasukkan ayat Al-Quran ke Microsoft Word Adalah dengan menggunakan website dari tafsir.com Tafsir.com ini merupakan salah satu dari website agama Islam Yang dapat kita akses secara gratis di internet Dimana pada website tersebut Kalian dapat mencari ayat Al-Quran yang ingin kalian masukkan ke dalam Microsoft Word Dimana pada website tersebut Kalian dapat mencari ayat Al-Quran yang ingin kalian masukkan ke dalam Microsoft Word Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut Yang pertama silahkan buka aplikasi mesin pencari kalian Berikutnya silahkan ketikkan tafsir.com Tekan Enter Nah setelah itu Pada tafsir Al-Quran online Kalian dapat mengetikan ayat Al-Quran mana yang ingin kalian masukkan ke dalam Microsoft Word Misalnya kita pilih surah Al-Fatihah Ayat 3 Setelah itu klik cari Nah setelah itu beberapa saat kemudian Akan muncul hasil pencarian tentang ayat yang kalian cari tersebut Kalian bisa mengklik pada bagian judulnya Setelah itu Silahkan blok ayat Al-Quran yang kalian butuhkan Klik kanan Setelah itu pilih salin Berikutnya Pada aplikasi Microsoft Word kalian Silahkan paste dengan menekan Ctrl V Atau kalian juga bisa melakukannya dengan cara Silahkan klik kanan Kemudian pilih paste Dan berikutnya ini adalah hasil dari ayat Al-Quran yang sudah kalian copy sebelumnya Demikian cara memasukkan ayat Al-Quran ke dalam Microsoft Word Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian See you next video Dan Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!